Hello everyone, hi! Apa kabar kalian semua? Nama gue Lili Sandris. Judul dari video ini apa? Yes! Kali ini gue bakal ngomongin soal botox yang gue lakuin terhadap diri gue ya. Tapi bukan buat botox wajah, obviously not yet. Maybe, I don't know. Tapi kita bakal ngomongin soal botox ketek, hal yang udah pengen banget gue lakuin dari dulu-dulu banget. Udah bertahun-tahun gue pengen banget botox ketek akhirnya terrealisasi sekarang. Hari ini gue bakal share pengalaman gue. So, ini masih terhubung dengan video gue kemarin mana gue nge-review diodorant yang paling ampuh dalam mengatasi bau badan berlebih, right? Dan botox di area ketiak adalah metode treatment yang paling ampuh untuk menangani masalah tersebut, alright? Kalau misalnya itu adalah produk-produk topikal, sekarang kita menginjek atau nggak mensuntikan sesuatu di ketek kita, biar ketek kita itu nggak bau-bau banget. So, buat yang nggak tau apa gunanya dari botox ketiak dan kenapa botox ketiak itu sangatlah bekerja dan manjur dalam menangani masalah bau badan berlebih, Basically, botox itu kayak mengurangi, I would say, menghambat, maybe, produksi kelejar keringat yang berlebih, oke? Jadi, bisa di ketek lo, juga bisa di tangan lo, karena kan keringat juga banyak yang punya masalah keringat berlebih di tangan atau nggak di bagian kaki. Bisa dilakukan di seluruh area yang keringatnya itu berlebih, alright? So, you can say ini mungkin masalah kosmetik atau nggak medikal, banyak yang bilang ini lebih ke medical, ada yang bilang ini kosmetik. Menurut gue untuk botox ketiak itu lebih ke kosmetik ya, dimana lo nggak mau bau badan banget dan mengganggu orang lain. I don't know, ada yang bilang it's... Ah, terserah lo, menurut lo kalau masalah bau badan itu apakah masalah kosmetik atau masalah medikal? Let me know. Kenapa gue memutuskan untuk melakukan botox ketiak? Like, karena I'm tired, oke? Like, gue capek banget berasa anxious soal bau badan berlebih gue. You know sometimes dimana lo berasa kayak, kayaknya gue udah mulai cium bau badan yang nggak enak dari badan gue, tapi temen lo bilang, no, nggak bau kok, nggak tau mereka bohong atau nggak ya? Tapi kan karena lo anxious, akhirnya lo stress, dan akhirnya keringatnya makin banyak, makin parah, itu tuh, itu tuh. That's the thing I wanna avoid, oke? Kayak capek, capek gue mikirin soal apakah gue bau atau enggak. Oke, let me do one treatment yang orang-orang bilang ini paling manjur dalam mengatasi keringat berlebih. Oke, so untuk tempat botox treatment-nya ya, harusnya ini bisa lakukan di klinik-klinik estetik gitu ya. I'm not sure, di rumah sakit atau nggak, SPKK gitu bisa. I don't know, tapi gue memutuskan untuk pergi ke Voterpo Day Clinic. Day Clinic Day Voterpo, oke? Kalian tahu, pernah denger lah ya sama Voterpo, sering banget juga gue omongin di channel gue ini. They are skincare brands. Kenapa gue memutuskan untuk pergi ke Voterpo adalah karena, well, pertama, karena gue udah demen banget sama skincare-nya, oke? Dan setelah itu juga, apa, sebelum pandemi, gue pernah treatment PRP atau nggak laser juga di wajah gue, but nggak selesai, akhirnya. Pernah kesana juga, I really like their place, gue suka kliniknya. I really like Ricky, owner dari klinik tersebut, oke? He's very professional, he's very nice. Jadi, nyaman aja gitu pergi ke klinik mereka. Dan untungnya mereka juga menyediakan Botox untuk area ketiak ya. I mean, untuk area wajah, aesthetics, segalanya, of course, mereka sediakan juga di sana. But, gue memutuskan untuk pergi ke sana karena udah kenal, gitu ya, dan juga udah nyaman, udah tahu, professional, very professional. But, selain Botox, actually, gue pun juga melakukan treatment lain, ya gitu. Gue pengen nyoba filler, filler di wajah gue dikit. You cannot see right now. Like, lo nggak bakal bisa lihat perbedaannya, gue udah filler. Kemarin gue filler di bagian sini, dan di chin sini. Alasan kenapa gue pengen filler, nggak pengen banget sebenernya. Sebenernya tuh lebih kekepo. Kepo, apa yang bisa filler ini lakukan ke wajah gue? Ntar bakal gue jelasin sedikit aja ya. Gue pengen kita lebih fokus ke bagian Botox ketek, karena ini adalah hal yang sangatlah gue inginkan dari dulu-dulu. Sebelum gue di Botox, of course, karena bakal disuntik, dan suntik itu rasanya lumayan biasanya. Jadi bakal di anestesi dulu. Anastasi pake krim, apa, numbing krim. Numbing krim, gue tunggu selama berapa kemarin. 30 ke 45 menit, alright. Dan setelah itu, of course, dia bakal make sure. Oh, by the way, sebelum gue kesana, gue make sure gue udah seukuran ketek, gue nggak pake deodoran. Oh, pake deodoran sih, tapi ya dibersihin saat lagi di anestesi itu. Oke, so I heard this from someone. Perbedaan dari Botox dan filler itu, basically Botox mengurangi filler itu menambah, ya. Dia Botox maybe mengurangi kerutan-kerutan di wajah, atau nggak lemak, I don't know. Gue nggak terlalu research secara dalam soal Botox di wajah itu, cara bekerjanya gimana, cuma di bagian ketiak doang. Dan filler itu menambah, oke. Jadi let's say filler di bibir biar lebih plumpier, di bagian sini biar lebih naik, atau nggak lebih simetris, oke. Di bagian sini biar lebih maju, gitu. Seperti itulah istilahnya. So, sekarang ke bagian Botox ketiaknya, ya. Gue dipindahkan ke ruangan mereka yang lain, dimana di ruangan itu lumayan nggak scary sih. Cuma karena ada lampunya itu di, apa namanya, di tempat duduknya. Jadi gue berasa kayak di film-film horror. Gue berupi situ. Pertama yang dia lakukan adalah, of course, dia ngebersihin my ketek lagi dari segala anestesi krimnya itu, kan. Dan setelah itu disuntik lagi, pakai anestesi yang macam suntikan, gitu ya. Dan untuk Botox ketek, kemarin ada yang nanya, dan ini juga hal yang sama gue tanyakan sebelum gue Botox, Apakah ada benefit lain? Gue Botox ketek selain, ya, of course, mengurangi kelenjar keringat gue. Dan he said maybe, maybe mungkin akan sedikit ngebuat kerutan di ketiak itu agak mengudar, but nggak terlalu sih ya. Karena sebenarnya dosis yang diberikan ke gue itu sebanyak 50 unit, dan itu tergolong kecil. Oke, jadi untuk wajah yang kayak masalah-masalah kerutan di wajah itu jauh lebih besar unitnya. Jadi untuk perketiak itu cuma 50 unit aja. Dan 50 unit itu pun dia bilang cukup untuk hasil yang optimal. Oke, jadi untuk masalah keringat di area ketiak gue, untuk masalah keringat berlebih. Of course, lain yang gue bilang tadi, untuk Botox mengurangi kelenjar keringat itu nggak cuma di bagian ketak ketiak doang, bisa-bisa lo lakuin di telapak kaki, di bagian tangan, kalau nggak salah di bagian punggung pun bisa ya. Kebanyakan bapak-bapak, laki-laki, tubuhnya banyak masalah seperti itu. Nah, ini sedikit gue kasih edukasi soal kelenjar keringat. Kelupada ya, karena gue pengen tahu nih, kenapa gue bawa badan berlebih. Soal ada dua tipe kelenjar keringat ya. Pertama itu namanya ekrin. Ekrin ini basically adalah kelenjar keringat yang ada di seluruh badan lo. Oke, dari lo bayi, lo udah punya lagi wajah, nggak bau sama sekali. Yang apokrin ini lah, biasanya menjadi penyebab bau badan berlebih. Oke, biasanya dia itu muncul setelah kubersitas. Oke, dan cuman ada di daerah ketiak, di area selangkangan. Itu aja sih biasanya. Oke, mungkin bagi berapa orang, like me, produksi apokrinnya itu banyak berlebih. Akhirnya ngebuat gue bau ketek. Mungkin ada yang biasa aja dan normal. Pokoknya itu yang ngebedain ya. Makanya kalau misalnya lo keringetan di area lain itu nggak bau, mungkin maybe bau asem aja ya, tapi nggak bau keringet, nggak bau ketek banget. Tapi kalau misalnya lo berlebih di area ketek, itulah bau-bau yang nggak enak mulai muncul. Oh, ya tergabung sama bakterinya. Oh, ya si apokrin juga ada ternyata di bagian kulit kepala ya. Di bagian kaki juga tuh si apokrin. Apa yang dokternya lakukan adalah pertama, of course dia tambahin lagi anestesi. Tergantung sama itu sih pain tolerance gue. Ternyata toleransi itu gue, sakit gue, rasa sakit gue di bagian ketiak lumayan banget. Gue nggak pernah waxing di bagian ketiak. Jadi gue nggak tahu rasa sakit ketiak itu seperti apa. So, to me, saat pertama kali dia melakukan anestesi aja, itu udah berasa banget. Udah berasa banget. Dan karena gue masih berasa banget dan dia tahu ini, ini tuh masih bagian anestesi, kenapa berasa banget ditambahin lagi sama dia. Jadi tergantung lah. Kalau misalnya emang lo butuh banyak anestesi ya, ditambahin. Kalau misalnya nggak berasa sakit banget ya, yaudah. Dan of course sebelum dia menyuntikkan botoks itu ke gue, dia gambar dulu kira-kira area mana yang harus dia suntikan botoksnya. Oh, wait. Dan saat botoks itu disuntikkan ke gue, Lumayan ya. Gue nggak bakal bohong sama lu, oke? Lumayan berasa. And by the way, thank you so much adek yang ada di situ ya, dimana dia megangin tangan gue gitu, biar gue nggak tegang banget, karena emang rasanya lumayan. Kalau misalnya lo suntik gue di wajah, gue nggak bakal berasa. Lu PRP di bagian selangkangan gue, nggak berasa sama sekali. Gue nggak pernah waxing, soalnya gue nggak tahu kira-kira seberapa standar sakit gue, so itulah rasa sakit yang pertama gue rasakan, dan lumayan. Honestly, I would say lumayan. I hope kalau misalnya lo memutuskan melakukan botoks, ini tahan lah ya. Lo nggak sakit-sakit banget setidaknya. Tergantung orang-orang aja. Gue kayak nggak mau nakut-nakutin lo gitu, karena gue tahu gue pengen banget melakukan botoks ini, makanya gue tahan-tahan, tapi gue nggak bakal bohong kalau emang rasanya lumayan, lumayan sakit gitu di ketek gue, right? But after that, berapa lama ya dia ngelakuin dalam satu? Kalau nggak salah, kayak sekitar, I would say, maybe 15 ke 20 menitan gitu ya, per ketek gitu. Jadi dia mulai dari ketek bagian tangan kanan gue, oke, dan setelah itu dia lanjut ke tangan kiri. Satu hal yang si dokternya ini bilang, dia bilang ke gue kayaknya tangan bagian kanan, atau nggak ketiak bagian kanan itu, jauh lebih aktif produksi kelenjar keringatnya gitu ya, dibanding ke yang kiri. And you know what? Setelah itu akhirnya gue telah alagi, and I think he's right. Dan alasan kenapa dia bisa bilang seperti itu adalah karena basically dari lipatan-lipatannya itu loh, lipatan-lipatan di ketek loh, ketek loh kan ada lipat-lipatannya, dan of course tangan kanan itu kan jauh lebih banyak bergerak, right? Jadi lipatannya jauh lebih banyak, yang akhirnya bakteri lebih banyak mengendap di situ saat dia udah mulai kena keringat loh, lebih bau lah dia, oke? So, gue baru sadar saat dia mention hal itu, kalau misalnya ketek bagian kanan dan bagian kiri itu bisa beda produksi baunya, alright? So, after that gue bisa mengkongklusikan kalau yes, bagian ketiak kanan gue ini jauh lebih bawah dibanding bagian ketiak kiri. Coba deh lu cium ya, lu cium lah kira-kira. Apakah bagian ketiak kanan lo itu jauh lebih bawah daripada bagian kiri? So, udah dibotoks tuh kan ya, bagian ketiak kanan dan ketiak kiri gue. Tapi kita belum selesai, karena ternyata gue ada in brown hair di bagian ketiak kanan sini, karena cukur gak bener ya, pisaunya gak tajam, jadipun sekaligus di ekstrak, oke? Basically diikat, abis itu dikeluarin rambut yang nyangkut di dalam kulitnya itu. Selama ini gue pikir orang-orang di Youtube video yang selalu gue liat gitu ya, melakukan ekstraksi, ah kayaknya gak sakit-sakit banget, soalnya mereka gak nangis, mereka gak kesakitan. Ternyata my friends, Itu lebih sakit daripada botoks ya! Agit banget! Gimana sih? Lalu sih kan gue meng-encourage lo pada untuk botoks, tapi kayaknya gue takut dapetin lo pada. I'm so sorry! Yaudah sekaligus lagi dari sana, sekaligus juga dia ekstraksi itu in brown hair. Ini pertanyaan yang lumayan banyak masuk saat gue kasih tau kalian kalau gue lagi botoks ketek, banyak yang mikir kalau ini itu tipe-tipenya mirip sama IPL, IPL which means itu, apa sih kepanjangannya? Pokoknya IPL basically adalah hair removal treatment gitu kan untuk mengurangi produksi, produksi, mengurangi pertumbuhan rambut gitu, either di ketek lo, Brazilian kaki atau gak dimanapun itu. Dan it's not, oke seperti yang bisa liat tadi kita cuma disuntik aja, tidak ada laser or anything like that. Iya botoks ketek hanya untuk kita aja, untuk mengurangi produksi kelejar keringat di ketek lo. Kerutan di ketek gue gak berasa sama sekali, which means, ya mungkin kerutan di ketek gue banyak, jadi gak cukup, gak terlalu kelihatan gitu ya hasilnya. But then again, gak cukup kayaknya sih. 50 unit untuk di bagian ketek hanya untuk mengurangi produksi keringat, sedangkan botoks di wajah untuk menyalangi kerutan itu jauh lebih banyak. Saat bagian botoks ketek itu, emang prosesnya lumayan lama gitu ya. In a sense lumayan lama, karena disuntiknya itu gak cuma di satu daerah doang, tapi di beberapa daerah ya. Berasanya mungkin lama bagi gue, karena ini sensasi yang baru gitu di ketek gue. Jadi mungkin berasanya, ini kayaknya sejam ya, apalagi sebenarnya itu kayak maybe cuma 20 menitan, setiap ketek jadi 40 menitan. Dan setelah disuntik, udah sih gak ada perasaan apa-apa, kayak gak ada cikit-cikit, gak sakit, atau gak lebam. Paling maybe, ada sedikit apa, kayak benjolan-benjolan tempat disuntiknya itu ya, saat pertama-tama kali gue disuntikin, tapi setelah itu ya dia memudar gitu, jendolan-jendolannya makin lama makin menghilang. Tahan berapa lamakah botox di ketek itu, untuk mengurangi keringat berlebih di bagian ketek lo, oke? Dari yang si dokter Riki bilang, ini sekitar 5 ke 6 bulanan, tergantung dari aktivitas lo, kalau misalnya lo punya aktivitas yang banyak berkeringat, let's say olahraga, me, I olahraga everyday, mungkin 5 ke 6 bulan, tapi kalau mungkin ya lo gak banyak olahraga, gak banyak aktivitas fisik gitu, mungkin bisa bertahan lama, tergantung aja. Dan juga dia bilang, kalau semakin sering dilakuin ini, like let's say ini kan gue pertama kali 5 bulan, nanti gue bakal treatment lagi, itu bisa tahan lebih lama, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya terus-menerus ya, makin lama tahannya, jadi makin sedikit appointment, atau gak treatment yang harus dilakukan ulang. Gak ada larangan yang spesifik sih, yang harus gue hindari setelah gue botox di ketek ini. Paling sih gue gak olahraga, selama 2 hari setelah gue botox ketek ya, make sure gak panas, untuk make sure mungkin lebih meresap, lebih bekerja, memberikan dia waktu untuk bekerja. Nah sekarang pertanyaannya paling penting adalah, berapa harga dari treatment botox tersebut? Oke, botox di area ketiak, untuk mengurangi kelejar keringat, which is again, unitnya jauh lebih dikit ya, dibanding botox di wajah. Untuk di Voterpo, tarif yang mereka berikan untuk botox ketiak, adalah 10 juta, untuk 2 ini, 2 ketiak, jadi ya basically, 5 juta persisi, oke, dan ini bisa lakuin again, setiap 6 bulan. Dan karena tadi gue ekstrak bagian ingrown hairs gue itu kan, bagian rambut yang numbuh di bawah kulit itu, jadi gue dikasih antibiotik, oke, dan juga krim biar gak iritasi, tapi cuma karena abis di ekstrak aja. Ini banyak banget ya, mikir kalau misalnya ini juga berfungsi untuk bagian bulu ya. It's not, oke, tadi udah bilang, it's not IPL. IPL itulah untuk hair removal, gue masih tumbuh bulu ketek gue secara normal, seperti gue sebelum botox, yang berbedanya adalah sekarang, saya tidak bau ketek lagi. Hari ini udah tepat 3 minggu setelah gue botox ketek ya, dan hasilnya, my friend, sangatlah memuaskan. Di saat gue bilang gue punya masalah bau badan, gue itu harus pakai deodoran sebelum tidur, oke, kebanyakan orang mungkin pakai deodoran itu pagi-pagi aja, oke, no! Kalau misalnya gue gak pakai deodoran, malam-malam saat gue tidur, pagi-paginya gue udah mulai mencium bau-bau gak enak, sekarang not anymore, oke, gak perlu lagi. Dan kalau gue mandi pagi, gue gak perlu pakai deodoran pun gak bau sama sekali ya, jadi gue beberapa kali pernah, kayak satu hari seharian itu gak pakai deodoran. However, kalau misalnya gue lagi olahraga, gue tetap pakai sih, pakai anti-prespiran ya, jaga-jaga aja, biar gak anxious. Gue tanya ke temen gue, gue bau gak? Takutnya mungkin hidung gue terbiasa dengan bau badan gue, kan? Jadi gue gak bisa nyium apa yang orang lain sium. Dan dia bilang, sama sekali gak bau apa-apa, kayak gak ada bau aja, gak ada bau aja gitu loh. So, ini treatment yang paling memuaskan, dan I'm very happy with the result, oke, ini treatment botok keteks yang sangat-sangatlah memuaskan. Fomi hasilnya selama 3 minggu, tidak mengecewakan sama sekali ya, main kelenjar keringat, perlusi keringat gue di keteks, sangat-sangatlah berkurang. Ada, masih tetap keringetan, kok apalagi kalau misalnya gue olahraga, kalau misalnya lagi panas, tetap keringetan. bedanya, gue gak bau. Itu loh, that's what's amazing about it. Masih keringetan, kalau misalnya gue gosok ketek gue, abis itu gue cium, ada baunya, tapi gak nyampe ke hidung gitu loh, gak nyampe ke hidung, gak nyampe ke baju-baju gue, gak nempel di baju gue, gue gak perlu lagi takut baju gue kuning, karena ya, kuning kan biasanya karena deodora, dicampur keringat, dan akhirnya nempel di baju. No, no, my baju now, it's all okay, tidak ada warna-warna kuning anymore. Jadi setelah si Rie King melihat proporsi wajah gue, dia menyarankan untuk bagian sini nih, bagian apa, tulang pipi, jadi basically ternyata, tulang pipi bagian sini gue, bagian, eh bukan, bukan, tulang pipi bagian sini, bagian sini atau bagian sini, ntar gue lihat di videonya, pokoknya salah satu bagian tulang pipi gue itu, turun gitu ya, jadi dia gak sejaya. So basically apa yang dia lakukan, gue penasaran banget ini kelihatannya akhirnya kan, jadi apa yang basically dia lakukan, dia tambahin itu di bagian yang agak turun, jadi biar dia lebih simetris, oke, dan juga dia bilang, kalau gue adalah kandidat yang bagus, untuk chin filler, jadi dibuat lebih, apa, ada isinya di bagian chin sini, oke, pokoknya apa yang gue bilang sama dia, gue gak mau keluar dari klinik ini, kayak muka gue berbeda, and I don't think I do, gitu loh, kayak, it's sama aja, tapi sedikit berbeda, oke, berbedanya adalah, yes, adalah dimana bagian, apa, bagian tulang pipi gue sini tuh, lebih sejajar, sama, muka gue tuh jadul lebih panjang kelihatannya, oke, jadi kayak karena yang ditambahin di bagian chin sini, basically apa yang terjadi di wajah gue sekarang, kelihatan lebih panjang daripada biasanya, it's basically filler itu adalah hyaluronic acid, hyaluronic acid yang gak berbahaya, jadi sama sekali ya, dia bahkan cuma tahan sekitar 6 bulan ke 1 tahun, tergantung berapa orang, ada yang lebih dari setahun pun, mereka cuma sekali aja filler, abis itu gak perlu-perlu lagi, karena ini ada dakan, gue penasaran, jadi gue gak tau ekspektasi apa yang harus gue dapatkan dari sebuah filler, oke, yang jelas gue tau, muka gue sedikit berbeda, but not really, alright, gue dengar dengan apa yang terjadi di wajah gue, dimana mungkin sedikit lebih simetris di sini, dan chin gue jauh lebih bagus, sebenernya yang paling gue seneng saat gue filler di bagian sini, adalah bekas-bekas jerawat gue itu, jadi gak terlalu jelas sebenernya, bukan jerawat bopeng-bopeng yang sangatlah jelas, tapi karena ada filler, jadi kayak lebih dinaikin gitu kan, jadi gak ada mulus gitu di bagian ini gue, I do like di bagian chin sini, oke, gue suka, gue suka hasilnya di bagian filler, bagian dagu sini, bagian pipi, I like, tapi one thing yang gue gak expect, adalah ternyata my bola pipi akhirnya hilang, sebelumnya, sebelum gue filler itu, gue kalau tersenyum, my bola pipi itu beneran keliatan gulet, bulet-bulet banget, and that's one thing I really like about myself, oke, gue demen banget sama feature gue, yang dimana bola pipi gue itu, bulet, buletnya keliatan banget, setelah filler ya, jadi gak terlalu keliatan, it's still keliatan, tapi gak sebulet itu, side effect dari filler, mungkin dia bilang, ada kemungkinan penyumbatan saluran darah, ya, kalau misalnya ini, dilakukan sembarangan, dan gak diawasin dokter, so, don't ever do them, tanpa dokter, jangan pernah filler tanpa dokter, obviously, dan juga mungkin lebam, karena abis disuntik pake jarum gitu, oke, but ya, fillernya fun, it was fun, it was fun dapet filler, karena it's like, my face, it's different, but not really, istilahnya kayak muka gue, tapi udah di edit sedikit, dan dia bilang, kemarin filler itu harganya sekitar, ke 16-19 jutaan, ya, knowing itu, hasilnya lebih tahan lama, jadi ya, mungkin kenapa dia lebih mahal, ya, I'm not really sure again, gue penasaran aja, makanya gue filler begini, oke, tidak mempengaruhi my perception, of myself, gue merasa cantiknya, itu sama aja, like, I'm always beautiful anyway, gitu loh, definitely hasil yang gue dapatkan, dari Botox Ketek, itu sangat-sangat lah, memuaskan, oke, gue bakal lakuin lagi, ini, kayaknya, suatu hal yang bakal gue selalu lakukan, ya, dalam satu tahun, dua kali, untuk, like, merenangkan hati gue aja, biar gue gak anxious, gue gak perlu lagi mikirin, kalau, gue bau gak ya, gue bau gak ya, trauma gue sudah cukup, berhenti di sini, ini masa kecil, suram banget, karena masalah bau bandar, my friend, so, apakah Botox di Ketek itu worth it, yes, 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 it's worth it for me, untuk mengurangi rasa, anxiety gue, oke, untuk membantu mental health gue lah, biar gue gak usah deg-degan mulu, gak usah stress mulu, makin stress, makin keringetan, makin bau lagi, menurut gue bilang, untuk bagian di ekstraksi, itu ternyata juga, buat abis Botox sih, dan akhirnya gue pake, cuma dua hari aja, karena gak ada infeksi sama sekali, kayak gue gak ngerasain, nilai cet atau apapun, sakit, nothing at all, antibiotiknya of course, minum ampe abis, so that's it, itu dia pengalaman gue, Botox Ketek, dan juga nyoba-nyoba filler, di bagian sini sedikit, oke, thank you so much untuk Voterpo, yang udah menyediakan jasa ini, buat gue, you know, sebagai beauty vlogger, untuk klinik ya, endorsement istilahnya, penawaran untuk service gratis, di sebuah klinik itu, selalu gue dapatkan, hampir tiap hari, gampang banget, gue dapetin dimana-mana, tapi gue milihnya Voterpo ya, karena gue, percaya sama mereka, and again, I like Ricky, very professional, pokoknya segala disitu, gue sangat lah rekomendasi lo, untuk coba, kalau misalnya lo pengen coba, Botox Ketek, oke, karena hasilnya, sangat lah memuaskan di gue, kesannya gue ini, peres banget ya, tapi I'm very happy, with the result, karena gue seneng banget, dengan hasil yang gue rasakan, kalau misalnya lo pengen coba, ya bisa lo cek lah, klinik mereka, instagramnya, so that's what you're watching, gue ada videonya membantu, ya at least insightful lah, buat lo yang belum tau, kalau ternyata Botox itu, bisa buat ketek, dan hal yang paling manjur, untuk mengatasi, you know, masalah bau badan berlebih, B3, gue ada video ini, penjelasannya jelas ya, I'm sorry, gue gak tau, pengen ngomongin apa, biasanya gue lebih ke review, ini gue lebih ke share pengalaman aja sih, sekali gue review juga, sedikit soal Botox Ketek, which is review-nya sangat lah, positif, minggu depan bakal ini nih, nge-review akhirnya, si Mop Beauty, oke, sekali gue sama, concealer-nya, mohon maaf telat, tapi bakal gue review, minggu depan, thank you so much for watching, and as always, wash your hands, don't touch your face, bye everybody, bye the coach watching, daa, daa, bye,